Ini dia gak bisa makan seafood guys Salmon... Pasti paling bisa makan dengan salmonnya kalo buat ikut Salmonanya? Mentah ya? Hunting, kuliner Kuliner... Street food Tapi hari ini aku punya satu syarat Apaan, Tih? Feeling gue gak enak guys Saya tidak suka Kamu yang bayar ya, lupa aku Iya Udah saya yang bayar, saya yang gak bisa makan Cheers Rasanya simpel, cuma rasa kacang Rasa gula Ini kayak tradisional banget semuanya Hai Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi aku hari ini bareng sama Nico Brayel Kita mau ngapain ya hari ini? Hari ini kita mau hunting kuliner Kuliner... Street food Street food Tapi hari ini aku punya satu syarat Apaan, Tih? Feeling gue gak enak guys Hari ini yang bayarin semua dia Oke, baik Aku harus memesen apapun yang aku mau Baik, baik Jadi terus kalo misalnya aku udah pesen, kamu gak ngabisin, kamu harus habisin Udah bayarin, terus lo ngabisin juga? Oh, baik diterima challenge-nya Tapi Tapi For your information Disini tuh katanya Terkenal juga dengan Jajanan mirip Yang ada di Thailand sama di Bangkok Gitu Nah, perasaan kan Banggok-banggok sama Iya Yang ada di Bangkok pokoknya gitu Perasaan kan, kayak apa aja Ini dimana? Ini tuh lagi ada di G-Town Square Di daerah Tanggrang, Serpong Guys, aku udah punya target pertama nih Kayak udah Apa target? Aku mau makan manis, asin, manis, asin, manis, asin Aduh Aduh Gua sebelah kiri udah ngeliat gitu lagi Hahaha Oh Ini dia gak bisa makan seafood, guys Tapi tadi dia udah mengiakan, yaudah Gak, kan gak Gak ada perjanjian makan seafood Iya, tadi kan udah bilang harusnya ngabisin Walaupun aku masing seafood, harusnya ngabisin Aduh, yuk Kita lihat-lihat, guys Mau? Ada rasa oreo, kalo yang ini coklat udup, ya Kalo yang isinya strawberry sama coklat ini? Iya, sama Aku main-nya satu dong Terima kasih, Hisi mochi ceh ini yang kayak di bangkok gak sih ceh ya itu beruntungnya kita kesini tuh lagi sepi dan di hari biasa ini minggu 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 senen gak apa-apa guys lagi kebanyakan konten soalnya aku lebih tepatnya aku sakit sih guys itu yang bener tapi edeline kuat ceci aku mau coba ini apa ini rujak asinan serius guys demi apa edeline gak pernah makan rujak asinan oh my god asinan enak banget mau kerupuk bang coba ini dong kerupuk siram tapi gak mau pakai kacang bisa bisa edeline gak pernah makan rujak asinan oh my god guys jadi kerupuknya di ancur-ancurin iya terima kasih terima kasih langsung kepo hmm enak enak enaknya 30 ribu enak banget ya enak enak favorit apa ya mbak kalau yang kecil seberapa sih waksinya 1,2,3 eee kok mau gak? enak aja guys aku masih lihat ini 1 sampai 5 berapa menurut kamu? emaknya asin-asinnya itu lho kayak kayak rujak iya gak nih? milik aku 5 karena aku doyan ya berapa? 5 wey orangnya cuman kerupuk ya? unik banget loh rasanya emang keliatannya tuh eee simpel dan mungkin orang lihatnya kayak paling cuman rasanya manis aja gitu kan jadi orang dimakan untuk ehh asem Apakah kaya manis, asem. Abis ini sambil nunggu aku mau borong. Apa? Ada deh. Ayo kita cobain mochi. Tadi mochi harganya, aku lupa, Rp36.000. Rp36.000 ya? Rp36.000. Ayo kita gigit. Kulitnya ga usah. Ini ya. Apa ga? Oke. Cheers. Enak. Banyaku cuma kulitnya agak terlalu tebal aja sih. Kan menurutku anak, kita belum gigit strawberry-nya soalnya. Hmm, canggih. Ini menurutku ya, mochinya tuh mungkin buat orang yang suka makan mochi, ini mungkin kayak rasanya ketebelan. Tapi kalo dari segi tekstur dan rasanya ini sih gokil tuh. Kayak emang mencoba membuat mochi yang berbeda dari sebelumnya gitu. Karena cuma versi yang lebih bold gitu. Ketelnya berapa? Red-nya berapa? 5,5. Tinggi-tinggi banget ya kalo ga siret. Emang enak nih, menurutku. Aku ngasihnya 3,5 soalnya aku tipe kalo orang yang suka mochi kulitnya tuh dipis ga sukain tebel Jadi menurut aku ini agak ketebelan Itu menurut aku stroberinya karena kecil dia naturalisir rasa manisnya tuh cuman dikit doang Jadi kayak masih over manis buat aku sama agak tebel kulit Cuman untuk harga segini sebenernya udah terjangkau sih Cuman mungkin karena aku udah pernah nyobain-nyobain yang banyak Ya untuk ukuran mochi aman lah ya Nah sekarang kita keliling guys Best sellernya yang mana? Salmon.. Salmon.. Apa sih paling bisa makanan salmonnya? Salmonanya? Menta ya? Saya ga bisa makan seafood guys Pedas? Pedas atau sedang? Pedas boleh? Aba tapi khusus untuk vlognya Adeline Gua akan mencoba untuk makan makanan yang saya tidak suka Oh iya kamu yang bayar ya? Lupa aku Iya Udah saya yang bayar, saya yang ga bisa makan Ayo guys kita nyari apa lagi ya abis ini? Kita nyari.. Minum Minum, kayak ada tadi kan makan terus aus ga sih? Beli minum? Let's go Sambil kita nunggu ini ya Ini katanya favorit kakak Niko Bisa dibilang lumayan hits dan eksis Untuk bisa berada di jet town ya Untuk bisa berada di jet town ya Apa bedanya? Small regular sama size jet town Oleh yang save us itu Jadi kamu bisa Makan semua ini nih Kau buah Luangannya banyak banget Jadi kayak bener-bener Kuas lah paket kuas Regularnya harganya 38 ribu guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Eh iya lupa belum bayar Lupa maaf ya kakak Lupa maaf ya kakak Belum bayar Guys mau mochi Mochi potong-potong Ternyata disini juga ada mochi yang lain Dan penasaran juga sih Guys ini udah mochinya Sekarang aku mau beli lagi Miss Korean, Miss Cake Let's go Yang bestsellernya apa gak? Enggak, moza deh Satu Kita red pas duduk aja ya Adeline mau bola ubi gak sih dia? Ayo, mari kita coba Terima kasih Ayo guys kita lanjut Ini aku masih ada satu lagi sebenernya Hey baby Lucu banget semuanya Jadi guys Ini semua makanannya Aku masih pengen pesen lagi sih Cuma tadi kayak harus balik gitu udah Kayaknya kita kecapean karena ininya ya Muter-muternya Gue bawa makanannya Ini semua ini Wow Itu mentah semua ya Oh baunya enak banget ya Iya emang enak Mau makan ini aja Aku pesen minuman lagi guys Ini lemon madu biasa sih Kita mau coba ini Korean Korean fish cake Bisa mulai guys Bisa mulai guys Ini yang sosis ya Cheers Cheers Ini apa ya? Otak-otak Iya Mereka bilang Mereka makan atau otak Untuk goreng Berapa ratenya kamu kasih? Empat Aku tiga setengah Lanjut kita mau nyambahin songtam dulu Songtam ini makanan kayak Asinan Asinan ya? Apa sih? Bisa dibilang kayak mungkin Ya asinannya Thailand ya Thailand Wih Ini aku juga baru pertama kali nyoba Seumur hidup Aku udah pernah nyoba di Thailand ya Isinya kayak gini guys Semuanya mentahnya Ada Bidang mentahnya Ada biwun Ada Ntar guys Aku doa dulu Karena aku lupa doa Mari makan Dari tadi udah makan padahal Yuk Mana ya dimakannya Segar banget Oh ini udang mentahnya Oh ini udang mentahnya Enak sih Segar bro Segar banget ya Mangganya bener-bener bikin Oh enak ya Biasanya tuh untuk bikin Makanan kayak gini tuh Ya Apa ya Dibilang bener-bener ngehit banget gak juga sih Menguasai resep Dan Bumbu-bumbunya juga Yuk Makanya coba Makanan Udang mentah ya Ini udang mentah Yuk Aku timun aja Gimana sih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Asin aseng Jangan, asin banget kan Ini enak tapi kayak menduk banget Menduk banget, asinnya luar biasa Kalau kamu tuh kayak, lu kaget gitu loh Oke Overall enak sih Atau mungkin saya tidak terbiasa ya Karena aku memang tidak suka ya Saya tau dia kenapa pake nasi putih Soalnya dia asin banget Asin sama asem Asin sama asem Asem juga kan, medok banget memang Di Thailand pun asinnya memang rasanya kayak gini Cuman emang gak suka Lihatku Masih empat Kenapa? Terlalu enak ya Yakin saya enak itu Iya, karena gini Menurutku daging ini juga Emang enak Empuk Terus juga memang teksturnya juga Bikin lezat lah gitu Cuman yang bikin jadi Lumayan ganggu rasanya itu tuh Dari rasa asinnya itu sih Asin sama asem Kayaknya kalau untuk orang-orang di Thailand juga Mungkin suka ya Karena mereka demen banget tuh Makan asem Manis gitu-gitu loh Asin juga Aku ratenya Aku tau, aku bisa tebak Berapa? Tiga Betul sekali Maaf ya, bukan karena gak enak Tapi emang bukan selera aku Semua orang kan selera berbeda-beda ya Guys, kita lanjut kesini Ini aku paling penasaran sih Tadi apa namanya? Dessert Gak ada namanya Ya kayak gitu lah Mau cobain aja Oke Kamu yang mana? Gak tau, bingung Kayaknya ini gak sih? Coba aja, yang kuning Coba yang gini deh Ya itu cuma coklat keju cobain dulu Coba setengah Gak kegigit What is that? Kelapa kayaknya Ini kelapa nih kayaknya Tuh Peserta Thailand Peserta Thailand Apa rasanya? Apa rasanya? Bingung kan? Aku bingung sih Dikapnya gak? Kayak santo atau cream Creamer gitu deh Ini apa gak? Ini mirip leker gak sih? Lekar Ini mirip leker gak sih? Lekar bener, betul ini kayaknya ketan deh ketan kelapa ya ben karena menurutku sebiasa itu aku gak bilang gak enak ya karena menurutku semua makanan either way enak dan enak banget kamu berapa? kalo diliat teriaksinya Adeline kayaknya udah tau sih dua setengah ih, baik banget dua setengah soalnya menurut aku sebenernya lekkernya enak cuman kayak dalemannya aja sih kebanyakan manis jadinya iya gak sih? mungkin itu juga bisa jadi bagian dari konsep makanannya juga sih menurutku agak kemanisan sih buat aku lanjut kita ke ini mochi ini mochi, kai mochi ya? kebalik dong kebalik iya ayo kita coba cheers ini enak sebenernya lima per lima ini ini rasanya simpel cuma rasa kacang rasa gula ini kayak tradisional banget sih aku empat setengah kenapa? karena buat aku aku masih lebih suka mochi yang pertama yang kita makan mungkin karena selera ya karena aku juga sukanya tuh bener-bener sesuatu yang tebal terus rasanya tuh yang beneran emang menampol gitu tapi kalo dari makanan ini sendiri sebenernya konsepnya tuh ya emang mochi mini gitu kali ya kayak mochi batch terakhir guys bola ubi bola ubi standart lah buat aku ratingnya 3 kamu berapa? ini masih gak terlalu dingin ya tapi udah keras ini namanya 3 3 oh udah gak apa-apa 3 itu bukan berarti tidak bagus tapi aku sama kamu rate-nya tinggi-tinggi banget ya masa sih? jadi aku dibully karena rate aku tuh biasanya under 3,5 oh gitu ya itu dia keseharian bukan keseharian sih itu dia aktivitas kita setelah keliling-keliling ke berbagai macam beraneka raga makanan ini dan ini gua tadelin juga first time ya nyoba ke kulineran di daerah tanggrang serpong gitu mungkin buat beberapa temen-temen yang nonton video ini pasti tau lah wih atau kayak ngerasa kayak gitu di daerah rumah gua itu karena deket banget gitu karena emang bisa dibilang daerah ini lumayan cukup ramai dan exist juga di kawasan tanggrang gitu so iya guys segitu dulu longannya belum iya longan walaku longannya menurut aku longannya kemanisan iya 4 mau berapa? 23 kalo asnya udah mencari semua mungkin 4 kalo belum kayak manis banget tadi aku coba ini oke terima kasih guys udah nonton video kita jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe see you next video bye-bye guys love you bye-bye